Amikus Kuri yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini berbeda. Kecurangan pelan nyelenggaraan Pilpres tahun 2024 ini begitu telanjang. Politisi paling senior menurut saya, politisi yang membuat Indonesia mempunyai warna tersendiri. Halo Yusabat Main TV, kita bertemu kembali dalam Rudi Smain. Setelah lebaran, kita kembali hadir. Menyapa Anda semuanya. Nah, saya tetap membahas tentang proses sengketa Pilpres tahun 2024 yang masih terjadi di Makamah Konstitusi. Ada perkembangan yang sangat menarik. Tanggal 16 April 2024, Ibu Megawati Soekarno Putri selaku pribadi bertindak sebagai Amikus Kuri atau sahabat pengadilan yang memberikan masukan, pertimbangan, kajian kepada hakim-hakim MK. Jujur, ini menarik perhatian saya. Kenapa? Pertama, pada saat Ibu Megawati menulis artikel di Harian Kompas tanggal 8 April 2024 yang lalu, saya berpikir, seharusnya pandangan seorang Megawati Soekarno Putri ini disampaikan dalam bentuk Amikus Kuri di MK. Karena sosok pribadi seorang Megawati Soekarno Putri ini sosok yang sangat-sangat terpercaya mempunyai kredibilitas, mempunyai personal value yang tinggi di Indonesia. Beliau, bagi saya, bukan hanya sekedar Ketua Umum Partai Politik. Beliau adalah politisi paling senior yang ada di Indonesia sekarang. Beliau sudah teruji menerima semua tempaan permasalahan yang luar biasa mulai Orde Baru sampai saat ini. Dan beliau tegar terus. Beliau adalah politisi paling senior menurut saya. Politisi yang membuat Indonesia mempunyai warna tersendiri. Nah, lepas daripada posisi beliau sebagai Ketua Umum Partai, apalagi beliau pernah menjadi presiden RI yang kelima, pernah menjadi wakil presiden, saya kira sangat layak pendapat beliau ini didengarkan dan disimak dengan cermat oleh hakim-hakim MK yang akan memutuskan sekitar Pilpres tahun 2024. Sahabat Main TV, kita tahu, hanya review sejenak saja, bahwa kita mengalami dan kita merasakan kecurangan pelanjalan lenggaraan Pilpres tahun 2024 ini begitu telanjang, begitu terbuka dan dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Ada cawe-cawe Presiden Jokowi, ada pelanggaran etika yang dilakukan oleh Presiden, Ketua MK, bahkan KPU. Ini bagi saya, ini merusak dan meruntuhkan marwah demokrasi yang sedang kita bangun. Ini yang sedang kita perjuangkan. Dan ini juga yang diperjuangkan oleh kuasa hukum dari Pasron 01 maupun 03 yang saat ini bertarung di Mahkamah Konstitusi. Kita memerlukan pandangan-pandangan cerah. Sudah ada 303 akademisi, guru besar dari seluruh perkeluan tinggi di Indonesia menyampaikan amikus kuri. Beberapa guru besar dan akademisi dari Jogja juga menyampaikan amikus kuri. Tapi value amikus kuri yang disampaikan oleh Ibu Megawati ini berbeda. Karena ketokohan seorang Megawati ini tidak didakukan. Pada zaman Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden Republik Indonesia, Mahkamah Konstitusi didirikan. Pada waktu itu, yang babat alas untuk mendirikan MK adalah Prof. Jimli Asidiki. Beliau juga mengusulkan. Bu Megawati mengatakan pada Pak Jimli, supaya gedung MK harus ada di ring satu di sekitar istana. maknanya adalah beliau menginginkan MK ini menjadi institusi yang sangat dihormati, sangat strategis bagi rakyat Indonesia. di seluruh dunia harus ada Guardian of Constitution dan kita sekarang mempunyai MK. Di zaman Presiden Megawati Soekarno Putri lah, akhirnya MK itu lahir. Nah sekarang manakala ada sekitar Pilpres di mana ada cawe-cawe Presiden melanggar etika dan sebagainya dan sebagainya, layak kiranya seorang tokoh bangsa atau guru bangsa se-level Megawati Soekarno Putri memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada Mahkamah Konstitusi. Dalam Amikus Kuri yang disampaikan kepada MK, saya membaca dengan detil bagaimana seorang Ibu Megawati Soekarno Putri mengetuk nurani hati dan integritas-kendibilitas hakim-hakim MK untuk menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan. Katakanlah benar itu benar dan seadil-adilnya. Hakim itu adalah wakil Tuhan di dunia. Hakim-hakim itu diberikan mandat oleh rakyat untuk mewakili Tuhan mengadili perkara-perkara. Sekarang Indonesia ini dalam krisis amruknya demokrasi karena ulah orang-orang yang sangat ambisius mengedepankan nepotisme. Dan ini tidak bisa kita biarkan. Secercah harapan itu hanya ada di MK. Makanya menjelang putusan MK tanggal 22 April 2024, Ibu Megawati mengetuk hati hakim-hakim MK. Palu yang akan diketukkan itu bukan palu godam, kata Ibu Megawati. Tapi adalah palu emas yang akan membawa terang. Jadi istilahnya mengutip surat-surat Ibu Kartini, Habis gelap terbitlah terang. Habis kegelapan menyelimuti demokrasi kita selama penyelenggaraan Pilpres 2024, mudah-mudahan ada terang baru yang dibawa oleh keputusan arif dan bijaksana dari hakim-hakim MK. Saya sebagai rakyat memberikan apresiasi yang sangat tinggi kepada Ibu Megawati Soekarno Putri, dalam bertindak sebagai amikus kuri atau sahabat pengadilan. Karena bagi saya pendapat seorang Megawati, bobotnya sangat tinggi. Dan ini layak perlu untuk disimak dan dipertimbangkan dengan serius oleh yang mulia para hakim MK. Karena di tangan beliulah demokrasi ini degakkan. Delapan hakim MK ini nanti akan dicatat secara. Apakah mereka akan dicatat dalam tinta emas sebagai sosok yang menegakkan demokrasi atau sebaliknya. Itu tergantung integritas dan kineribilitas dari para hakim MK. Sebagai rakyat, saya berharap demokrasi kembali ditegakkan. Secara harapan ada di MK. Dan mudah-mudahan para hakim MK sadar, menyadari dengan hati yang cernih bahwa harapan rakyat untuk penegakan demokrasi ada di bunda mereka. Dan mudah-mudahan tidak disiasiakan. Saya kira itu ingin saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan harapan saya sama dengan harapan Anda semuanya. Demokrasi kembali ditegakkan. Semangat reformasi suka tumbuh. Dan kita menatap ke depan. Menuju Indonesia yang maju. Terima kasih, Sahabat Main TV. Kita bertemu kembali dalam Rudis Main berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.